Halo semuanya, selamat datang kembali di Love It's XG Kali ini kita bermain Cimmera Line lagi ya Kita bakalan membahas tentang pet Flamgator ya By the way sebelumnya gue minta maaf karena videonya telat di upload ya Karena kemarin beberapa minggu yang lalu gue sempat sakit Jadi kali ini kita bakalan membahas tentang Flamgator ya Gue udah dapet telurnya Flamgator Dan satu lagi cara buka Flamgator ini Kita mesti cari ke tempat yang hangat, tempat yang panas ya Yang panasnya bukan warm aja Yang bisa kalian dapet di sentral Karena itu gue saat ini udah di sentral nih Gue udah nyari-nyari rumah Nah dapet satu rumah yang udah lumutan tapi udah gue bersihin sebelumnya Oke Gue coba Coba netasin telurnya disini ya Gue punya Flamgator Oke gue netasin Oke Oh turun salju dong Jadi Gue disini mungkin kebetulan karena rumahnya diantara ya Diantara Apa Diantara gunung berapi Lokasi gunung berapi dan Gunung es Jadi gue coba cari tempat lokasi yang baru Dan kebetulan Saya setelah muter-muter Dapet satu rumah ya Lokasinya di tengah Di dekat gunung berapi ya Jadi Semoga aja rumah ini ada Ada tempat menetasin telur Oke kita coba yang deketin Oke here we go Wow ternyata ada syukur ada Coba kita disini Ya Kita mesti di atas 30 derajat ya Jadi panasnya mesti hangatnya ya Tubuh kita di atas 30 Agar telurnya bisa jalan Oke kalau gitu gue cepetin aja videonya Langsung saja Tempat Masa T distribui Tunggela 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 Kayat 這 Tunggela Ata Men Dimitri Awmar Ken betul Tunggela Impicho Spongeb oke selesai ya jadi untuk flame gator ini kita mesti cari tempat yang blazing gitu ya agak lebih panas dari biasanya Oke kita kembali ke rumah dulu buat teleport ke home dan juga untuk flame gator ini kita mesti hati-hati ya di central jangan sampai kita ke PK sama orang oke ini gua udah nyampe kita lihat flame gator bentar gua tambah darah dulu soalnya tadi kurang banyak darahnya pertama darah sebentar Oke ya udah penuh Oke kita langsung ke bawah aja kita bakalan ngelihat ke lepas Oh tunggu bentar ada yang gangguin guys gua kill grizzly dulu oke oke lumayan lumayan dapat bisa hai 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 Oke kita langsung buka aja ya ini flame gatornya Oke penampakannya kayak gini ya kurang lebih mirip 70% ya dari frame gator yang biasa ya cuman bedanya disini ada duri-durinya lebih keren sih cuman buat yang pengen lebih gahar lagi kayaknya mesti dapetin ini flame gator tempatnya cuman bisa didapetin dari central ya telur flame gator kemarin flame gator ini gua dapetinnya satu hari bareng sama Nian yang kemarin cuman gua terlambat terlambat apa terlambat upload karena beberapa minggu yang kemarin gua sakit ya jadi gua bisa nge-upload baru nge-uploadnya sekarang Oke jadi kita bisa lihat ini ada tanduk juga di belakang ada tanduk di tangan ya matanya tetap tiga ya cuman warna merahnya lebih lebih keras gitu jadi agak lebih gahar kelihatannya oke kita langsung masuk ke info ya kita ngecek dulu kita bakal ngeliat egg essence nya kita lihat dulu dia ada angkat kaki satu kanan ya ini egg essence nya oke kita bisa lihat telur apa aja nah disini disebelah untuk dimakan dimakanin telur apa di devor oh bukan devor ya dikasih makan telur oke ini ada frost gerader frost battle disebelahnya winged dragon icebuck flambuck oke buat teman-teman yang kita ingin lihat bisa langsung di-pause ya bisa langsung di-pause oh ada piranha ini sih lumayan sih essence of egg nya kalau yang paling belakang lumayan gampang didapetin ya ada koi juga aduh tapi koi belum ada ya untuk saat ini mungkin update-nya next update kali kayaknya nah ada grand squid pokoknya lihatin disini semua aja deh oke bisa bisa anda pause juga ya kalian pause buat ngeliat macem-macem telur apa ya dan lifespan nya masih 10 ya nah beda sama attendant makin tinggi attendant kita lihat yang lain semua 10 kalau attendant makin tinggi attendannya bisa lebih banyak lifespan nya untuk default skill ya tetap masih conversion rate 4% create damage reduction 6% ya untuk bloodline skill nya alert level 1 resylent 36 masih sama ya become very alert sebelahnya ada pvp damage reduction 2,88% oke atribut oke atributnya attack nya ada di 71 ya attack 71 HP 71 defense quality 69 jadi bisa dilihat disini untuk total quality nya ya kalau ini sih tergantung dari kitanya mau naikinnya pakai maturity pill sampai di mana HP ada 3787 attack 45 defense 94 resylent 36 dan critical damage dan sebagainya ya bisa dicek langsung disini oke kita lihat ini refining atribut bisa langsung nambahinnya kita bisa langsung cek nanti kalau udah bisa kita refine langsung ada statusnya disini oke transform bisa dilihat dan satu lagi yang paling penting ya yang paling banyak orang nanya apakah ini bisa di d4 kita cek semua wing tail fin horn dan semuanya bisa kita permak ya kita bisa d4 guys macam-macam ya kita bisa kasih makan attempt terserah mau attempt apa untuk ganti kepala untuk ekor untuk pundak bisa dipakein stotel atau kura-kura ya pokoknya terserah kita ini sih yang banyak orang nanya kemarin apa flame gator ini bisa kita pakein apa attempt dari monster lain dan jawabannya iya benar oke jadi segitu dulu aja video dari gua guys nanti kalau ada pertanyaan atau yang pengen kalian tanyain langsung di kolom komentar aja ditulis gak usah malu-malu guys oke jangan lupa di like share video ini dan jangan lupa subscribe juga kalau anda pengen lihat video-video tentang cimera lain atau game lainnya nanti jangan lupa di subscribe guys oke untuk next scene nya next scene nya kita bakalan jalan-jalan dan bakalan ngeliat gaya atau cara jalannya kayak gimana oke nanti ada di next scene ya oke so thank you for watching guys guys jangan lupa stay tune terus di livexg kita bakalan upload video-video menarik lainnya ke depan so stay tune thanks for watching bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton